Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak harian Anda soleh dan soleha Ustazah hope that you fight and that you find me to Baiklah hari ini adalah kita memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia dan pembelajaran kita Tentang kalimat ajakan Kalimat ajakan, jadi kalimat ajakan adalah Kalimat yang menyatakan ajakan Ajakan seseorang kepada orang lain untuk bersama-sama melakukan sesuatu Contoh, pada kalimat ajakan ditandai dengan kata Ayo mari atau marilah Jadi ayo kita bermain bersama Ayo Malika kita bermain ayunan Ayo Kiana kita belajar bersama Mari naik sepeda bersama Mari belajar bersama Itu semua adalah contoh kalimat ajakan Dan ingat, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda baca atau tanda seru Seperti I terbalik Next, nah perhatikan contoh berikut ini Salwa mengajak tifa bermain ayunan Kalimat ajakannya Ayo tifa kita bermain ayunan Nah ingat, setiap menggunakan kalimat ajakan atau menulis kalimat ajakan Tulis tanda seru di akhir kalimat Kemudian ini contoh ayo, tifa kita bermain ayunan Ini menggunakan kata ayo yang berarti mengajak Next, nah lihat Dino mengajak bayu bermain sepak bola Dino mengajak bayu bermain sepak bola Kalimat ajakannya adalah Mari bayu kita bermain sepak bola Mari bayu kita bermain sepak bola Jadi kata mari menandakan ajakan Dan ini ada mari bayu mengajak bayu untuk bermain sepak bola Lihat situasi pada gambar Kemudian pasangkan dengan kalimat yang ada di dekatnya Nah, lihat gambar Oke, kemudian kata-katanya adalah Mari dengarkan cerita ibu Kemudian selanjutnya Lihat gambarnya Situation happens at the picture Ayo kita bermain layang-layang di lapangan Jadi ada kata mari yang berarti mengajak Dan juga ada kata ayo yang berarti juga mengajak Oke, next Nah Tadi kita sudah menjawab gambar ini Ini halaman 92 Dimana pada gambar pertama Match with This one Kemudian pada gambar kedua Match with this one Kemudian pada gambar ketiga Match With this one Kemudian pada gambar terakhir Match with this one Oke Dan juga tadi kita sudah mengerjakan halaman 99 Kita mengerjakan Ayo menulis Ayo menulis Ini Ya ini Pada kalimat pertama Ayo kita lihat pertunjukan sulap Nah Yang diminta pada soal adalah Tulislah kembali kalimat di bawah ini Perhatikan penulisan huruf kapital Dan tanda titik Dan Tanda seru Nah Dan kalimat ini adalah Kalimat Ada yang berisi Kalimat ajakan Nah Perhatikan Penggunaan huruf kapital Digunakan di awal Kalimat Pada kata pertama Kemudian Yang menggunakan kalimat ajakan Menggunakan tanda seru Pada akhir Kata Atau pada akhir kalimat Akhir kata pada akhir kalimat Nah Jadi Pada Contoh pertama Ustaz akan memberikan contoh Perhatikan huruf Pertama pada kalimat pertama Jadi Harus menggunakan huruf besar Ayo Kita Lihat Pertunjukan Sulap Ini adalah kalimat ajakan Jadi Menggunakan huruf Menggunakan tanda seru Pada akhir kalimat Ya Oke Nah ini dia Ayo kita lihat Pertunjukan sulap Itu adalah contoh dari Ustazah Tadi kita sudah mengerjakan Yang ini Kemudian Tugasnya adalah Nah Pada halaman 103 Ini ada Kalimat ajakan Nah Jadi Kita akan Membuat kalimat ajakan Sesuai dengan Cerita yang ada di Buku halaman 103 Bela ajak Teman-teman Menemui Pak Badi Bela dan teman-teman Akan memberi Bingkisan Kalimat yang akan Diucapkan Bela Adalah Apa Jadi Kalimat yang akan Diucapkan Bela Untuk Mengajak Teman-temannya Menemui Pak Badi Untuk memberikan Bingkisan Kira-kira Apa Nah Silahkan Anak-anaknya Ustazah Membuat Kalimat ajakan Menggunakan Kata Ayo Atau Mari Atau Marilah Dengan Konteks Kalimat Konteks Cerita Sesuai Dengan Yang ada Di sini Ya Oke Jadi Hanya ada Dua Yang Difotokan Ustazah Yang Difotokan Ustazah Adalah Yang Ini Tugas Yang Di halaman 103 Dan Yang Di halaman 100 Eh Di halaman 99 Ya Di halaman 99 Dan 103 Thank you So much For your attention The last Ustazah Say Billahi Fisa Bilhaq Fasta Bikulu Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 $3 3